Pemerintahan Itali akan melakukan pemilihan umum. Wah ada apa nih dengan pemerintahan Itali? Ada yang gak pede kah sebelumnya? Sekilas sih, pemerintahan Itali akan melakukan pemilihan kepada 630 anggota untuk kamar deputi dan 314 anggota untuk senat. Kayaknya sih, ini dilakukan karena pemimpin sayap kanan Matteo Salvini dan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi menarik dukungan mereka terhadap Perdana Menteri Mario Draghi yang masih tidak percaya diri. Prediksi kami ini bisa jadi cikal bakal Euro yang semakin memprihatinkan nih. Muncul tanya besar apakah gejolok yang terjadi di market saat ini imbas dari hal tersebut? Apakah Euro akan kembali membaik? Kita lihat ke depannya ya.